Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai anda dalam berita Papua. Saya Yunyur Umbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk anda. Berikut 3 berita utamakan. Intro Wanita di Merauke melapor ke polisi karena terluka di Aniaya Pacar. Intro Minyak tanah di Merauke langka, warga berharap pemerintah menambah kuota. Intro Petani di Merauke keluhkan turunnya harga beras sehingga merugi. Intro Seorang wanita berusia 30 tahun mendatangi mapol resta Merauke karena ingin melapor telah di Aniaya Pacarnya. Imelda mengalami luka serius di bagian wajah. Penganyayaan terjadi saat Imelda akan berangkat kerja dan meminta tolong pacarnya membuat sarapan. Namun pacarnya yang sedang bermain ponsel, mendadak marah hingga menganyaya Imelda. Itu pagi kejajarnya ya? Ya pagi-pagi. Di rumah ya? Itu saya diajarin itu seluruh jam 8-11 menit. Itu saya super lambat sebenarnya. Jadi saya kasih tau dia, tolong, saya minta tolong begitu. Hanya dia kekeh, tidak mau. Akhirnya sudah pertengkaran terjadi begitu. Pertengkaran itu, awalnya itu dia bilang, kok seorang ibu hanya urus kerja. Dia bilang, saya bilang begitu. Saya bilang, kalau saya tidak kerja, kita mau makan apa? Sedangkan kita otong sana-sini, bayar kos, kontrak sana-sini. Kalau kita terus kalau saya tidak bantu kerja, kok penggaji tuh, bukan berarti saya tidak suka. Ini yang luka tadi dokter bilang apa, yang luka ini? Di mana saya yang luka? Yang ini juga ada sobeka-sobeka. Terus yang di muka itu? Ini hidup patah. Hidup patah ya. Dia pukul pakai tangan apa alat? Ini untuk hidup patah ini, saya jujur saya tidak menyadari. Itu karena dia pukul saya saat saya sudah mas. Kalau begitu, misalnya tidak? Saya sudah mati-mati dari. Kanit SPKT, Polres Merauke, Ibda Budoyo mengatakan, dia nyalah semua proses laporan korban dan segera memanggil pacarnya. Lakses ini sesuai permintaan dari korban untuk kita buat laporan polisi. Dan untuk proses selanjutnya, secara hukum. Hukum ya? Akan dipanggil untuk laki-lakinya? Nanti akan dipanggil, itu mungkin nanti kita serangkan bagian prosesnya. Mereka akan memanggil untuk menangkap pelakunya. Korban dan pelaku sudah tiga tahun hidup bersama. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga saat ini minyak tanah masih sulit didapat di Merauke, Papua Selatan. Setiap hari, warga harus bersusah payah mencari minyak tanah untuk memasak dan kebutuhan sehari-hari. Di Kelurahan Samkai, Merauke, seluruh warga masih mengandalkan minyak tanah sebagai bahan bakar. Mereka harus antre untuk mendapatkannya karena hanya dijual sebulan sekali. Itu pun harus dijatah. Setiap warga hanya mendapatkan 25 liter per bulan. Jumlah ini menurut mereka tidak cukup. Murni, warga Samkai, menggunakan minyak tanah tidak hanya untuk memasak, namun juga menggunakannya untuk berjualan makanan. Jika kehabisan minyak tanah, Murni terpaksa mencari di tempat lain dengan harga yang lebih mahal. Kalau satu bulan itu, ini cukup untuk kebutuhan rumah tangga? Tidak tuh, saya akan jualan. Nah, kalau kurang seperti itu dapat lima lagi bu? Bukan beli yang di Ecerang lagi. Kalau beli Ecerangnya berapa? Keadaan 30, keadaan 35. Satu lima liter? Lima liternya. Kalau di sini beli berapa? Kalau di sini cuma berapa ya? 3.600 ya? Iya, berbicara kan. Ini berapa lama? Sudah lama saya di sini. Apa? Ya, sudah lama. Sudah lama ya. Antrian warga untuk mendapatkan minyak tanah di Merauke sudah menjadi pemandangan yang biasa. Sebagian besar warga Merauke masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar karena belum ada LPG ukuran 3 kg. Muhammad Rituhan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kematian mendadak keratusan ekor sapi di Merauke, Papua Selatan masih terus terjadi. Bahkan menjelang hari raya kurban. Wahyu warga kampung Sidomulyo, distrik Semangga. Terkejut mendapatkan sapi peliharaannya yang berusia 3 tahun mati mendadak. Padahal ia sudah membesarkannya untuk dijual saat hari raya kurban. Wahyu menduga sapinya mati terserang wabah parasit yang menyebabkan ratusan ekor sapi mati mendadak baru-baru ini. Rencana untuk korban. Sapi yang mati ini? Terus? Tapi ya kejadian begini ya kita bilang bagaimana lagi. Ada solusinya mungkin untuk sapi yang lain mungkin akan dikorbankan gitu Pak? Sebagai gantian. Ya harus ini. Mulai berhati-hati sudah. Oh gitu ya. Mulai kasih vitamin dengan ini tuh, obat lalat. Kakinya bengkak kalau sapi, kaki depan. Saya kira itu dipukul orang. Padahal memang gejalanya gitu. Malam kena gejala bincang, besoknya sudah lemas, mati. Jadi cuma tengah waktu satu hari aja ya? Iya. Ini berapa lama sudah dipeliharain di sapi ini Pak? Ini karena anak sapi, terus penggemukannya itu, mulai penggemukannya itu, mulai sudah ada satu tahun ini. Satu tahun ini ya? Iya. Umur sapi ini berapa tahun? Sudah hampir tiga tahun. Hampir tiga tahun ini ya? Iya. Tapi niat untuk korban sendiri masih tetap ada Pak ya? Artinya nanti mencari sapi yang lain Pak ya? Tapi kalau kuda itu sekitar empat hari. Empat hari. Kaki belakangnya yang bengkak besar, jalannya setengah mati. Habis itu lemas-lemas, terduduk, ya sudah. Ada perubahan badannya? Mungkin gemuknya berkurang apa? Iya. Lama-lama itu apa ini, gemuknya itu badan itu berkurang. Baru kalau kita selesai pagi mau pindah, bekasnya itu gini. Karena di situ nyamuk dengan warang itu yang banyak. Yang banyak itu ya, di bekas itu ya. Pak, di kampung Sidomilio ini kira-kira sudah ada berapa sapi yang mati ini Pak? Baru ini kejadian sekarang. Ini ya, ini Sidomilio ini ya kampung ini. Sapi satu terus kuda Pak ya? Iya. Kalau kambing belum ada Pak, sini kambing? Kalau kambing kurang begitu. Kurang paham ya? Tidak jauh dari lokasi di mana Wahyu tinggal juga ditemukan seekor kuda dan kerbau juga mati terkapar. Kejadian ini makin membuat warga khawatir terhadap wabah parasit yang menyerang ternak mereka. Sebelum mati, kaki sapi yang terserang parasit membengkak dan tiba-tiba loyuk. Selang satu hari kemudian sapi mati. Hal yang sama juga terjadi pada kuda. Hewan ini hanya bertahan empat hari lalu mati mendadak. Ada 177 ekor sapi di Merauke mati akibat serangan parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejumlah petani di Merauke, Papua Selatan diterpah masalah. Mereka mengeluh karena harga beras terus turun hingga harganya sangat murah. Sejak dua bulan terakhir, harga beras di pasaran turun drastis. Petani yang biasa menjual beras ke pedagang Rp15.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp9.000 per kilogram. Parahnya lagi, turunnya harga beras tidak dibarengi dengan turunnya harga obat untuk tanaman sehingga mereka kesulitan mendapatkan pupuk. Sekarang posisinya sih agak murah, turun sih. Turun sekarang. Sekarang berapa harganya dong? Gilingan sekarang Rp9.000. Rp9.000 untuk beras itu ya? Dalam bentuk beras. Dalam bentuk beras. Kalau tadinya itu berapa itu Pak yang mahal itu? Kalau mahal kemarin ya dari petani sekitar Rp15.000. Rp15.000. Sudah berapa lama turun seperti itu Pak? Baru sekitar hampir dua bulan. Hampir dua bulan. Kenapa bisa seperti itu Pak, turun seperti itu? Ya kurang-kurangnya itu lah. Kelemahannya petani. Oh gitu. Pak kira-kira apa harapan Bapak dengan pemerintah terkait dengan turunnya harga beras ini Pak? Ya kalau bisa sih, kalau harga beras turun kira-kira semua diturunkan lah. Kira-kira pupuknya diturunkan dan obat-obatannya itu harus diturunkan itu. Karena sekarang harga obat juga melambung tinggi. Kalau pupuk Pak? Kalau pupuk sementara kan agak dari mana ya? Dari bantuan-bantuan itu ya. Bantuan pemerintah ini. Jadi tidak terlalu ini. Tapi biasanya sulit juga Pak ya? Ya agak sulit. Untuk mendapatkan juga? Iya. Mahal juga pupuknya Pak? Pupuknya juga sekarang kita subsidi kan. Subsidi ya Pak. Jadi tidak terlalu mahal. Kalau bisa ya obat-obatan semua ya. Pak kira-kira untuk operasional nanam sampai panen lalu kemudian dengan biaya operasional ini cukup tertutupi atau lebih Pak? Ya kalau dipilih sih sebenarnya cukup. Cukup ya? Kita kan sekitar 1 hektare itu kan kita biasa minimal sekitar 6-7 juta. Kalau hasilnya bagus ya masih bisa menutupi. Oh gitu. Kalau ngeluarin operasionalnya berapa juta hasilnya Pak? 1 hektare? 1 hektare itu kita sekitar 6-7 juta. 6-7 juta juga ya? Berarti bisa PT saja Pak ya? Ya itu sudah. Itulah kelemahan. Agung harus mengeluarkan uang hingga 7 juta rupiah per hektare untuk biaya obat. Biaya ini tidak sepadan dengan harga beras yang ia jual. Harga beras di pasaran Merauke berkisar 11.000 rupiah hingga 13.000 rupiah per kilogram. Padahal sebelumnya harga beras di Merauke tembus 20.000 rupiah per kilogram. Turunnya harga beras disebabkan masa panen yang pendek di Merauke. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga telur ayam di Pasar Wah Manggu Merauke turun. Telur ayam yang biasanya dijual Rp80.000 rupiah perak. Saat ini turun menjadi Rp75.000 rupiah perak. Turunnya harga telur ini menurut pedagang disebabkan penjualan telur ayam keluar Merauke berkurang. Sehingga pasokan telur banyak di pasaran. Telur sekarang turun berapa Pak? Sudah turun Pak? Sudah mulai mendurun. Sebelumnya harga telur di Merauke cukup tinggi, yaitu pada Hari Raya Idul Fitri. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebagian masyarakat di Kabupaten Ciepura masih banyak yang buta aksara. Kondisi ini sangat memperhatinkan di tanah Papua yang kaya sumber daya alam. Aibda Yosafat Deme yang sehari-hari bertugas sebagai polisi di Mapolsek Kempu Gresi, Kabupaten Ciepura terpanggil. Ia ingin membantu warga agar bisa menikmati pendidikan yang lebih baik dan setara dengan daerah lain. Dengan mengendarai sepeda motor, Yosafat melintasi jalan rusak untuk mengentaskan buta aksara di Kampung Nyambra. Namun, mengumpulkan warga yang ingin belajar ternyata tidak mudah. Yosafat hari itu hanya mendapatkan dua orang yang mau belajar membaca, yakni seorang ibu dan anak bernama Blandina dan Martin. Sementara warga lainnya tidak bisa karena harus bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan bermodalkan selembar kertas dan bulpen, Yosafat dengan sabar mengajarkan kedua orang ini mengenal dan menyebut angka dan huruf. Saya melihat bahwa di kampung ini masih banyak yang belum mengenal huruf dan masih banyak yang belum bisa membaca, khususnya untuk yang lansia dan ada juga yang masih anak-anak muda. Jadi di sini, yang menjadi kendala untuk mereka, kita kalau jalankan aktivitas sore, kadang orang-orang tua mereka sulit untuk melihat. Karena kalau sudah gelap, mereka tidak bisa melihat. Terus kalau kita jalankan siang, mereka semua kesibukan aktivitas di kebun. Jadi kendalanya di situ. Terus selama berjalannya proses belajar-mengajar di tempat ini, terkadang mereka sudah mengerti, sebentar kita ajarkan sudah bagus, tapi besok datang sudah lebih susah lagi. Kita mulai lagi dari awal. Nanti sampai sudah bagus, datang lagi, sama saja kita ulang lagi dari awal. Jadi, daya tangkap mereka masih kurang. Mereka masih kurang ditangkap cepat. Kampung Yanbra di distrik Kemp Tugresi adalah potret buram dunia pendidikan di tanah Papua. Bertani, berkebun. Dari pagi mereka sulit aktivitas ke kebun sampai pulang sore. Terkadang jam 6, jadi kita mengajar mereka terkadang dengan situasi, waktu. Jadi kita harus bersabar menunggu sampai jam 5, jam 6. Terkadang dengan waktu tugas kita juga, sehingga kegiatan belajar mengajar di sini sedang maksimal. Kedua, masyarakat di sini bisa biasanya ke pasar dan ke tempat-tempat lain. Untuk bekerja, sehingga belajar mereka tergantung. Salah satu di kampung Yanbra ini, kita ada beberapa luar yang belum bisa menulis dan membaca sama sekali. Mereka ini putar-tara. Kita melahirkan mereka belajar hari ini pengenalan uruf abjad. Besok sudah lupa lagi, sampai kemarin lagi. Menulis dari uruf A sampai Z, itu mereka belum bisa menulis sama sekali. Menulis, mengenal, apalagi membaca. Kesabaran Yosafat mengajar warga di daerah ini kerap diuji. Karena tidak mudah mengajar orang dewasa dibanding anak-anak. Namun, ia tidak bisa memilih karena sebagai Babin Kamtikmas, ia harus menjalankan tugas memberantas Buta Aksara. Yosafat Deme adalah salah satu dari beberapa anggota Babin Kamtikmas yang bertugas memberantas Buta Aksara di seluruh Polsek Kabupaten Jayapura. Tugas mereka ibarat pelita dalam kegelapan bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura yang belum tersentuh pendidikan. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. 320 calon haji kota Jayapura, Papua yang tergabung dalam kelompok terbang atau Kloter 23 dilepas penjabat wali kota Jayapura. Ratusan calon jama haji tersebut akan diberangkatkan pada 28 Mei mendatang menuju Embarkasi Makassar. Selanjutnya diberangkatkan ke Tanah Suci pada 29 Mei. Secara fisik, secara mental mereka siap untuk berangkat menunaikan ibadah haji ini. Karena itu tentu saya mengharapkan yang pertama selalu jaga kesehatan, kesehatan diri, pribadi. Kemudian yang berikut juga jaga kebersamaan, kekompakan dalam tim. Kalau ada masalah saling membantu dan juga kemudian sampaikan ke petugas kita atau pendamping atau pembina yang pembimbing akan mengikuti. Lalu kemudian yang berikut, ya taati apa yang diatur, baik selama penampungan atau Embarkasi, termasuk juga dalam perjalanan dan selama menjalankan ibadah haji. Menaikan semua aturan yang ada. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jaipura Abdul Hafid Yusuf mengatakan di antara ratusan calon jamaah haji, usia tertua berusia 82 tahun, nampak semangat untuk menunaikan ibadah yang masuk dalam rukun Islam kelima. Normal, 320 orang normal. Ada peningkatan dari tahun lalu? Sama, sama. Kalau dari tahun lalu karena ada 221 ribu, itu 420 orang yang berangkat. Tetapi untuk Kota Jaipura itu kota normalnya 320 jamaah. Untuk tiap tahun. Pengisian kesihatan? Pengisian kesihatan yang secara lengkap? Secara keseluruhan, jamaah haji kota Jaipura telah siap untuk kemudian diberangkatkan. Dan tadi sudah pelepasan yang berangkat. Seluruh calon jamaah haji kota Jaipura, Papua diminta agar senantiasa mengikuti anjuran pemerintah setempat selama prosesi ibadah haji. Serta senantiasa menjaga maruah dan citra jamaah asal Indonesia yang dikenal dengan ketertiban dan juga kebaikannya. Hendra melaporkan dari Kota Jaipura, Papua. Turnamen Asmat Bulu Tangki Setanap Papua resmi berlangsung mulai Senin kemarin hingga 6 Mei 2024. Pembukaan turnamen digelar di lapangan Raja Agats. Pemkap Asmat berharap dari turnamen ini akan mendapatkan atlet badminton berbakat untuk bisa mewakili Provinsi Papua Selatan di ajang nasional bahkan internasional. Kami berharap bahwa dengan kegiatan turnamen ini di Kabupaten Asmat ini akan memberi bibit-bibit baru, bibit-bibit bagus yang akan tampil mewakili Provinsi Papua Selatan dan juga Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah yang hadir sudah melaksanakan dan ikut turnamen ini akan tampil dan ikut dalam turnamen-turnamen nasional. Kami berharap event ini tidak sampai di sini. Semoga event ini tahun ke tahun kami juga bisa buat ataupun mungkin kami mengikuti event-event yang ada di Papua atau Papua Selatan untuk tetap kita menseleksi anak-anak kita yang kami latih di khususnya Asmat. Turnamen Badminton Asmat Open 2024 akan mempertandingkan 13 kategori dengan total hadiah 137 juta rupiah serta mendapatkan piala dan piagam penghargaan. Tim yang mengikuti pertandingan ini berasal dari kota Jayapura, Nabire, Mapi, Merauke, dan Tuan Rumah Asmat dengan total 148 atlet yang telah terdaftar melalui PBSI. Iwan melaporkan dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yun Rumbarar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanya-banya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!